Terima kasih Itu gimana, Pak? Kalau menurut Anda, gimana? Ya, ada beberapa, kalau saya baca ya Ada beberapa poin yang cukup memberatkan driver ya Terutama individu, kayak pemilik mobil sendiri gitu Yang memberatkan kayak gimana, Pak? Karena ada beberapa poin yang katanya mobilnya harus STNK atas nama badan usaha Ya, logikanya gimana? Kita beli pakai duit kita sendiri, kayaknya Kita pakai kita sendiri Sekarang mas deh, punya mobil terus Terus mobilnya disuruh balik nama atas nama PT Mau nggak? Sisi Oka gitu Itu yang paling memberatkan ya Itu, terus tim harus IPA umum Terus mobil juga harus diikir ya Diikir-kir, katanya diiket trik ya, dinomeren gitu kan Mesinnya itu Gimana sama mobilnya, Bang? Kan tambah tampilannya, merubah tampilan Tampilan sih secara fisik nggak berubah Cuma, kan di layaknya diperlakukan seperti angkutan umum jadinya gitu Terus simak, terus simak umum Tentara ini platitab kan mobilnya? Oh Gitu ya Terus, kalau diikir kan pakai dicat-dicat gitu? Nggak, salah-salah mobilnya sticker tank Oh, simak tempel Kalau saya sih ya Harapannya gimana, Bang? Ya, sebenarnya Ya, pemerintah pakai logika aja gitu Ini mobil pribadi kan Terus, kalau ada aturan ya Secara tarif, saya oke lah, setuju Secara tarif? Ada tarif atas, tarif bawah nanti nih ke 1 April Itu oke lah, cuma kalau sampai sebatas simak umum mungkin oke lah Saya bisa, bisa terima Cuma yang STNK, terus masalah apa? Gear, itu ya? Gear Agak memberatkan gitu Barang Karena nanti purna jualnya nih mobil, ketika orang tahu ini Kas Gila-gila ngasor lah sih Gila-gila ngasor mobil apa? Mobil Umum lah, kota umum misalnya gitu kasarnya Pasti jatuh banget Oh gitu ya, jangka panjangnya juga merugikan ya? Pasti merugikan Terus Terus Yang, 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 yang gimana sih lupa? Apa? Pengennya gitu Pengennya sih ya Ini kan aplikasi hanya penyedia layanan aplikasi aja gitu loh Wow Kayak man to man aja jadi kita kan Man to man gitu Mas, saya punya mobil, mas penumpangnya saya person Ya nggak berbeda sih sama rental pribadi jadinya kan gitu Pengennya ya, ya sudah lah Di, atur tarifnya oke Oke, secara umum oke Selebihnya Biar Apa? Nggak usah di iniin, nggak usah dipusingin lah pemerintah gitu loh Memang ada beberapa kalangan yang ngerima kan Kayak teman-teman dari taksi konvensional gitu loh Ya cuma ya namanya Kita usaha Caingan, ini kan juga jadinya mobil rental pribadi Bener Bukan umum Kita nggak Nggak, nggak ngambil penumpang yang ngitip, pikir jalan gitu Bener Sesuai order ya Hmm Ya Ada bedanya sama mas rental ke teman lah misalnya gitu Cuma bedanya ini pakai aplikasi aja Ada tarifnya, udah ada kesepakatan tarif gitu Tarasnya sama rupang Sebelumnya pernah ditaksi nggak Pak? Nggak, belum pernah Jadi pertama di ini ya langsung di online ya Di online ya Oh Oh sama satu lagi, bengkel Harus punya bengkel Oh gitu Sekarang, kita ini kan rata-rata mobil, mobil baru ya Iya Pasti ada garansi segala macam, servis Ya lebih terjamin lah Iya Mobilnya pasti untuk safety-nya segala macam Karena kan Kita pasti ke bengkel resmi Servisnya segala macam gitu Gak usah dikhawatirin yang itunya gitu Untuk urusan safety Perawatan iya ini lebih Iya Jadi pertanyaan sekarang kayak Maaf-maaf nih, kayak misalnya Angkutan-angkutan umum Ya itu Perawatan ini gimana gitu Kan bisa, masih lihat sendiri lah Iya Ya berbulan-bulan tentang lah Restaan maaf Jangan lupa Ungis, Mereka, yang ini Karena menonton, masih dikeluanan tentang Restaan maaf Iya Restaan maaf Restaan maaf Restaan maaf Berapa Jangan lupa Jangan lupa